Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di depan saya ini udah ada benang yang warnanya cantik banget Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke nih teman-teman, jadi ini adalah benang premier color fusion yang decay Ini warnanya cantik banget nih teman-teman Kebetulan di sini saya memilih benang yang ini colorway-nya itu adalah white flower Nah, seperti yang terlihat di sini, ini hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Jadi benang ini adalah benang sembur-sembur, warnanya itu cantik-cantik banget Ini adalah benang seri terbaru dari premier, yaitu color fusion Serinya itu memang sembur-sembur seperti ini ya teman-teman Jadi dia efeknya itu ada berbagai macam Ada yang warnanya seperti ini, gelap ke terang Kemudian ada warnanya itu yang bener-bener light banget, terang banget seperti itu Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya Oke, benang premier color fusion ini itu terbuat dari 100% akrilik nih teman-teman Kemudian untuk grammasinya ini adalah 100 gram Panjangnya itu kurang lebih 298 meter atau 325 yard Untuk warnanya sendiri saya tadi memilih yang white flower itu contohnya seperti ini ya teman-teman hasilnya Kemudian benang ini itu termasuk benang nomor 3 atau light Untuk hak pennya itu menggunakan ukuran 4 mili dan untuk knitting needlenya itu menggunakan ukuran 3,75 mili nih teman-teman Dan disini juga udah termasuk ini ya tested dan approved against 350 plus harmful substance Jadi ini adalah benang yang cukup aman nih Kalau dirasa-rasa seperti ini juga benangnya itu lembut banget nih Benang-benang premier itu biasanya lembut-lembut dan warnanya itu cantik-cantik banget Sekarang kita akan lihat detail benangnya yuk Oke sekarang kita akan buka labelnya Kita akan lihat detail benangnya Nah seperti ini teman-teman Jadi warnanya itu sembur-sembur seperti ini ya Ini adalah warna dark blue Kemudian ada biru dan ini ada orange nih teman-teman Sekarang kalau kita lihat benangnya Nah seperti ini benangnya itu empuk banget ya teman-teman Ini bener-bener enak banget Dan benang premier ini itu bisa banget untuk berbagai macam project wearables nih Jadi mulai dari kardigan, sweater, atasan, kemudian face gitu ya Terus teman-teman kalau misalnya mau bikin t-shirt gitu Yang bener-bener oke banget motif-motifnya menggunakan ini tuh bisa juga nih teman-teman Benangnya sendiri kalau misalnya kita balik seperti ini ya Itu gak gampang split atau break out Dan ini memang agak sedikit tapi gak banyak ya Agak sedikit berbulu Tetapi ini menurut saya bulunya tuh masih pendek-pendek sih teman-teman Jadi masih aman nih Oke sekarang kita akan coba merajutnya ya Jadi disini saya menggunakan hakpen ukuran 4mm Kita mau bikin double crochet aja nih disini Nah kalau misalnya benang sembur-sembur Ini memang lebih terlihat kalau kita menggunakan teknik knitting ya teman-teman Tetapi kalau misalnya teman-teman nih belum bisa knitting gitu ya Atau memang lebih suka crochet Itu bisa juga nih supaya motifnya lebih kelihatan Itu adalah menggunakan single crochet nih teman-teman Atau bisa juga menggunakan half double crochet Tetapi memang yang lebih terlihat itu kita kalau menggunakan teknik single crochet Nah disini saya coba menggunakan single crochet Itu akan motifnya tuh terlihat lebih rapi nih teman-teman Tetapi bukan berarti kalau misalnya teman-teman mau pakai yang double crochet Itu warnanya nggak keluar gitu ya Tetap bisa keluar tetapi mungkin hasilnya itu lebih random lagi nih teman-teman Nah seperti ini Saya suka banget sih sama teksturnya benang-benang premier ini Untuk yang color fusion ini benangnya empuk banget ya teman-teman Dan ini juga nyaman banget sih Di kulit itu lembut gitu Dan karena ini terbuat dari 100% akrilik ya Benang ini tuh ringan banget nih Kalau menurut saya benang premier yang color fusion ini cocoknya untuk project-project wearables ya Kalau misalnya mau bikin selimut juga bisa sih menggunakan benang ini Karena benang itu lembut banget nih teman-teman Mungkin harus membuat yang agak besar ya Supaya motifnya itu kelihatan gitu Tetapi kalau untuk teksturnya Saya akan cobain bikin contohnya sedikit aja Seperti ini hasilnya Dan ini cukup mudah untuk dirajut nih teman-teman Nah seperti ini Untuk warnanya sendiri Pilihannya itu ada banyak sekali ya teman-teman Jadi warnanya semua itu cantik-cantik banget Nanti kalau teman-teman pengen cobain juga Link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman lihat di sini Itu teksturnya bener-bener ringan banget dan ini cukup stretch nih teman-teman Kalau misalnya mau sampai pergantian warnanya kelihatan Teman-teman mungkin harus bikin yang lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi ya Supaya warna pergantiannya itu terlihat Dan kalau misalnya mau menggunakan benang color fusion ini Teman-teman baiknya menggunakan teknik single crochet Karena dia lebih rapat dan motifnya itu terlihat lebih rapi Tetapi bisa juga kalau teman-teman mau bikin pakai half double crochet Atau double crochet itu juga tidak masalah Dan benang premier ini sendiri Itu cocok banget untuk segala macam project wearables ya Jadi ini nyaman banget benangnya dan empuk banget Kalau misalnya untuk project baby juga bisa nih Overall benang premier color fusion decay Ini bisa banget untuk project-project wearable Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin slim mood itu bisa banget Untuk beberapa project baby juga bisa banget Dan warnanya itu cantik-cantik semua Teman-teman harus cobain banget benang premier color fusion Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi Oke itu tadi review singkat saya Tentang benang premier color fusion yang decay Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa, dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax